Halo teman-teman ketemu lagi saya William di video kali ini saya mau unboxing ini nih dari CM model Nissan GTR R35 atau di sini ya bodykit LBC Lightworks GT ya di sini LBC Lightworks GT Nissan 35 GT RR ya ini kotaknya ya polos begini ini warna grey factor ya tapi dia nggak dirty jadi masih bersih nih di atas ada logo CM 1.64 di belakang ini ada CM Colorful miniature model ada websitenya nah ini websitenya malah yang lama ya kalau yang R34 hitam kemarin websitenya malah udah yang cmfans.com kalau nggak salah ini di bagian bawah di ada medsosnya ada websitenya juga ya kosin warning seperti biasa license Nissan ini juga ada license LBWK nya ya ini 1 banding nampas skill ini GTO2 maksudnya apa ya GT 02 mungkin ya ya kalau yang pertama R35 LBC Light itu yang merah hitam ya kalau nggak salah ya ini warna kedua nanti kedepannya juga ada warna lain ada JPS juga ada yang warna putih juga ya jadi nanti kedepannya variannya bakal banyak deh ya ini langsung kita bukain aja Oke ini warna abu fighter nya juga cakep ya itu yang belakang JLC kalau nggak salah ini ya ini resin Iya bisa di jejerin juga juga sih buat foto bareng ya untuk yang faktor-faktor ya Liberty walk Fighter udah banyak sih kayaknya ya ini ada dapat velg cadangan juga nah yang ini dikasih tutup ya kalau yang sebelumnya akan kayak R34 tuh nggak ada tutupnya ya ini posisi stans lah ya nggak bisa rolling yang terpasang biasa rolling tapi udah cukup cepet sih menurut saya ya Oke ini kita bukain dulu di tatakannya juga biasanya ada logo CM model tuh di kiri atas ya aduh teras juga Oke ini malah ban karet nya berbekas di tatakan ya tapi ya nggak salah lah Oke untuk ban karet nya ya ada kempes sedikit nih di bagian depan yang belakang kayaknya fine-fine aja ya mungkin kempes sedikit tapi ya it's oke lah yang depan sedikit kempes yang sebelah kanan mobil tapi ya ya udah lah Oke ini kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depan udah dari udah dari Mika ya untuk detail dalamnya juga cukup oke tuh bisa kelihatan detailnya cukup oke ya menurut saya di bagian depan ini ada logo GTR nya untuk bagian grillnya nih dikasih kayak warna apa gitu ya biru gold gitu ya ini di intercooler nya sini ada tulisan LBWK ini bagian bawah juga ada dikasih warna kayak orange gitu nggak ada foglame ya ini ada tampu-tampu nya ya panah-panah gini biasa di Vector nya ada Toyo Tires di sini untuk splitter nya ini ada tulisan black box udah nyatu sama sasis sepertinya ya udah nyatu sama sasis sasisnya plastik ya seperti biasa CM model karena dia ada sistem plug-and-play gini ini jadi kalau dibikin dari besi kayaknya rada susah terus ini ada tulisan juga LB Vectorworks ya ini LB performance ya biasalah di mobil-mobil Vector selalu ada lebih Vectorworks juga di kaca depan ini wiper udah nyatu sama kaca ini apa nih in LB gitu ya ya gitulah ini atapnya udah warna hitam ini warna Vector nya bukan glossy ya jadi kayak mid-mid gitu untuk sebagian sampingnya ini ada air fan body kitnya udah diitamin cukup rapi sih menurut saya ya terus ini ada 06 ink LB Vector Silhouette 35 ini ada motonya imagine all the people living life in peace ini detail handle pintunya juga udah di diwarnain kayak digeriannya ya terus ada ini LD 97 dan lain-lain Liberty Walk Rx ya ini air fan sih body kitnya juga udah diitamin cukup rapi sih detail sebelah kanan ya sama aja sama sebelah kiri tangki bahan bakar ada di sebelah kanan ini ada tulisan fuelnya dalam kebagian samping warna merah dicat doang untuk spoiler belakangnya harusnya dari plastik ada LB VK di kiri dan kanan enggak ada tulisan yang lain-lain ini kaca belakangnya udah ada divoger ada ya dikel-dekel merek lah ini ya untuk kaca belakang kaca belakang untuk detail bagian belakang ini ya tampunya udah dari Mika ini ada in FB exhaust ada logo GTR juga license plate cuman dikal dan lain-lain kenal potnya udah diwarnain biru untuk ujungnya untuk tipnya veletnya sendiri ya ini yang terpasang seri rolling ada tulisan Toyota process ban karet ya dan ini yang kepasang rolling rolinya juga lancar untuk spionnya sendiri ini dari plastik ada reflektor nya juga untuk interiornya ya setir kanan dan sepertinya hitam polos dong ya enggak ada detail lain lagi ya ya sepertinya hitam polos doang enggak ada roll case enggak ada apa-apa polos doang sih interiornya ini ya kalau untuk play and play ya seperti biasa cuman ya ini malah saya buka sih soalnya kadang yang seri Stance ini malah gimana ya malah ngambang ya mobilnya jadi ya ya kepasang yang rolling aja enggak usah kita ganti di ini menurut saya cakep-cakep aja sih R35 dari cm model ya kalau kalian temen mungkin di marketplace masih ada yang jual ya itu aja untuk video kali ini kasih banyak nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh sub indo by broth3rmax